Baik pemirsa, berita pertama, kerangka manusia ditemukan warga di area perkembunan milik warga di desa Pandan Makbur, Kejamatan Geregai, Kabupaten Tanjung, Jambung Tibur. Selamat malam pemirsa, apa kabar Anda? Hari ini BTV News kembali hadir punya Pak Anda. Pada malam hari ini dikembang hadirkan sejumlah informasi terkini, menarik dan inovatif, serta berbagai peristiwa yang terjadi di dalam Provinsi Jambi. Bersama saya, Salsa Yu Amelia dalam BTV News lengkapnya. Baik pemirsa, berita pertama, kerangka manusia ditemukan warga di area perkembunan milik warga di desa Pandan Makbur, Kejamatan Geregai, Kabupaten Tanjung, Jambung Tibur. Selasa pagi 30 Juli 2024, sekitar pukul 6 waktu Indonesia Barat, Polsek Geregai menerima laporan adanya ditemukan kerangka manusia di RT5 Dusun Pandan Sari, Desa Pandan Makbur, Kejamatan Geregai, Kabupaten Tanjung, Jambung Tibur. Kapolres AKBP Heri Supriawan melalui Kapolsek Geregai, Ibtu Budi Sitinjak, membenarkan adanya laporan dari warga yang telah ditemukannya kerangka manusia yang telah berserakan di area perkembunan. Begitu menerima laporan, langsung ke Polsek Geregai didamping personil Polsek dan TNI, tim identifikasi Polres Tanjung Jambung Tibur, serta pihak puskesmas langsung terjun ke lokasi di mana ditemukannya kerangka manusia tersebut. Personil Polsek Geregai bersama tim identifikasi Polres Tanjung Jambung Tibur melakukan olah TKP. Dari hasil sementara olah TKP dan informasi dari warga, kerangka tersebut diduga sementara orang dalam gangguan jiwa atau ODGJ. Untuk dugaan sementara ODGJ bernama Fauzan, sudah lama tidak kelihatan berada di dasar tersebut. Dan dari informasi yang digalik personil Polsek Geregai, Fauzan pernah tinggal di lokasi perkembunan tersebut. Terlihat ada gubuk tempat tinggalnya, majalah dewasa, dan sepatu yang diduga milik Fauzan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari Polsek Geregai membenarkan adanya terkait penemuan tengkorak diduga manusia. Itu kronologisnya pada hari Selasa, tanggal 30 Juni, sekitar pukul 06.00, kita menerima laporan bahwasannya ada penemuan tengkorak sesuatu manusia di Dusun Pendansari, Desa Pendanmakmur. Mendapati informasi tersebut, kita bersama-sama dengan unit reskrim Polsek Geregai, dan juga dari unit identifikasi reskrim Polsek Geregai Timur mendatangi TKP. Dan benar saja di TKP kita mendapati tengkorak manusia yang berserakan di areal perkebunan. Dan kita melakukan olah TKP, di TKP kita mendapati sekitar 28 bagian dari tengkorak manusia tersebut. Kemudian ada beberapa peralatan diduga itu milik dari tengkorak tersebut. Berupa itu baju, kemudian juga ada sepatu, dan juga majalah dewasa. Nah, jadi kita saat ini kita melakukan penyelidikan, dan saat ini tengkorak sedang kita bawa ke rumah sakit Bayangkara di Jambi. Orang tuanya ada di Dendang, tapi kita masih cross-check. Jadi berdasarkan informasi dari koordinasi dengan Kapolose Dendang, bahwa orangnya itu sudah meninggal orang tua kandungnya. Jadi informasi dari masyarakat tadi, bahwasannya saudara kandungnya itu ada di Sumatera Barat. Setelah dilakukan olah TKP, kerangka manusia ini akan dibawa ke rumah sakit Bayangkara Jambi untuk dilakukan identifikasi terkait kerangka tersebut. Informasinya yang didapat dari Polsek Dendang, orang tua Fauzan warga Kejabatan Dendang, setelah digali informasi, orang tua Fauzan juga sudah meninggal dunia. Hingga saat ini, penemuan kerangka tersebut masih dalam penyelidikan, ada pun barang yang ditemukan di lokasi penemuan kerangka tersebut, gubuk bekas tempat tinggal korban sepatu yang tidak jauh dari gubuk dan di mana ditemukannya kerangka tersebut. Kontributor BTV Nilana Sution melaporkan dari Kabupaten Tanjung, Jabung Timur. Terima kasih telah menonton!